selamat menikmati ini line tool garis vertikal lurus ini kita seleksi terus kita clone ctrl k terus ini kita rotate angle kita coba 110 terlalu lebar kita ulangi kita buat 100 oke ini kita clone lagi kita tambahkan ini negatif 110 kita clone ctrl k tambahkan 10 lagi ctrl k tambah 10 ya terus sampai memutar oke 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 kalau sudah sudah seperti ini ini kita kurangi ya tanpa minus ini kita kurangi jadi 170 oke kita ctrl k kita ctrl k terus ini kita kurangi jadi 160 kita ctrl k terus ini kita kurangi kita lakukan kita lakukan terus sedikit sabar ya teman-teman oke kembali ke 100 oke ini kita group kita seleksi semua terus kita group ya klik kanan group oke oke selanjutnya ini kita akan membuat desain polanya di sisi ini ya kita buat dengan shape tool kita buat aja garis-garis polanya lurus-lurus nah coba ini acak aja bentuknya oke terus ini kita buat lengkung-lengkung ya garisnya nah drag aja kita drag untuk membuat polanya sesuai dengan kreatifitas teman-teman ya silahkan bereksperimen berkreasi ya bentuk-bentuk ininya pola mandalanya oke bisa ditambah save sesuai keinginan nah ini buat seperti ini aja sangat simple hanya untuk contoh aja ini kita clone ya oke terus kita flip horizontal geser oke maaf oke yang ini kita geser ya teman-teman polanya kita group oke kita munculkan ini centernya titik tengahnya ini kita centerkan dengan pola garis-garis ya oke seperti ini caranya kita hampir sama hampir sama dengan teknik yang tadi ya saat membuat garis melingkar ya nah ini kita tambahkan minus 10 minus 20 oke ini kelipatan 20 20 ya ini kita tambahkan 40 oke kita control k terus ini negatif 60 terus sampai memutar sudah mulai kelihatan ya ini pola mandalanya seperti ini ini sudah maksimal ya nah akan seperti ini kalau ditambahkan ini jadi kita kurangi jadi 160 enter ini 140 enter kita control k ini kita kurangi 20 120 ya enter control k lagi atau kita clone hingga melingkar oke nah sudah jadi ini pola mandalanya ini garis kita del aja oke nah ini kurang rapi ya ini sampelnya tapi gak apa-apa ini kita seleksi aja kita tebalkan aja stroke-nya misalkan ini 1 atau 4 terlalu tebal kita buat 3 ya oke seperti ini terus ini kita ke arrange kita convert to shape nah kita convert to curve ya kita jadikan curve nah terus kita add nah kita gabung kalau sudah digabung nah ini sudah bisa diwarna langsung ini kita break ya break shape nah ini sudah terpisah-pisah oke ini garis yang paling luar ini shape yang paling luar kita kasih warna hitam terus kita move put to back nah ini untuk line-nya ya kita tinggal memberi warna aja ini shape-shape yang sudah terpisah-pisah ini kita seleksi misalkan kuning atau orange kita replace all nah kita munculkan color editor-nya ini aja kita coba warna sesuai keinginannya ya oke ini kita seleksi bagian-bagian yang ingin diwarna oke sambil tekan shape ya untuk menyeleksi banyak oke kita lakukan cara ini hingga selesai ya teman-teman setiap bagian-bagiannya oke selamat mencoba yang belum subscribe silahkan subscribe dan subscribe oke 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 selamat mencoba tunggu nah seperti ini cara saya membuat desain mandala di Sara Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh